Hari ini kita akan melihat terus yang terakhir mungkin seri yaitu Harga seorang murid Harga seorang murid Kita melihat saudara Beberapa minggu yang lalu kita telah melihat bahwa panggilan Tuhan Kita adalah untuk menjadi murid Tuhan ya kan Minggu lalu kita bicarakan sampai saat dimana Memang seringkali terjadi pententangan Mungkin dalam satu keluarga tiba-tiba seorang lahir baru Dan kemudian mengenal kebenarannya Sehingga kami ditantang Apakah kita mau ikut Tuhan Dan sehingga terjadi perselisihan Tuhan katakan aku datang membawa pedang Itu hal yang sulit bagi kita Bagi kita pun yang sudah mau sungguh-sungguh dalam Tuhan Kadang kita benar-benar mau berdoa Ikut gereja berapi-api Mungkin keluarga kita meskipun Kristen Malah katakan itu fanatik Apa sih gereja melulu Udah gitu jauh lagi-lagi bintar Jauh-jauh mungkin Kod gereja tegak Sudara kita rindu hadirat Tuhan Amin sudara Dan kadang kita harus siap berpisah dengan kekasih kita Karena Tuhan Dan bukan karena Tuhan tidak mengasihi Tetapi sudara Kebenaran itu kadang-kadang mendatangkan suatu Pertentangan Perpisahan Tapi jika kita terus sudara percaya Amin tidak kompromi Dan terus hidup di dalam kebenaran Apa yang terjadi Tuhan akan menjama keluarga Nah bagi yang lebih fanatik berdoa Dan bersekutu Lebih cepat Tuhan menjama Amin sudara Kita disini semua banyak kesaksian Dimana sudara-sudara kita begitu cinta Tuhan Saya tahu tantangan yang kalian hadapi Saya tahu dalam hidup sudara-sudara Tapi karena cinta Tuhan Amin sudara Dan Tuhan akan lakukan perkara yang besar dalam hidup mereka Haleluya Hari ini kita melihat sedikit sepotong sudara Dimana sudara kita melihat seorang Muslim yang lahir baru Dan kemudian Dia harus tinggalkan ibunya yang paling mengasihi dia Sudara Sewaktu dia mencari kebenaran Dan apa yang terjadi sudara Akhirnya dia berpisah Seorang muslim yang pada Usia lima tahun Sudara 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 Saya tidak tahu apakah Ada diantara ibu-ibu disini melakukan hal yang sama Atau Sambil tiduran Nonton TV Lihat iPad Sudara dengar Kadang banyak hal membuat kita sangat mani Kita yang sebenarnya mengenal kebenaran Tapi kita tidak mementingkan firman Tuhan Sedangkan mereka saudara yang maaf Yang mungkin belum mengenal Tuhan Yesus Beri Tuhan dan curuh selamat Tapi mereka begitu sungguh-sungguh Fanatik mempelajari firman mereka Siang dan malam Ibunya yang begitu mencintai ila Allah mereka Ajarkan anaknya ayat demi ayat Sampai dia hafal begitu banyak ayat Sebelum usia lima tahun Sudara karena kita malah tidak melakukan Saya merasa sedih sudara Oleh sebab itu sudara mengikut Tuhan Sebenarnya begitu banyak berkat Tuhan Begitu besar kekuasaan Bagi sudara yang mengenal firman Sudara akan melihat begitu hebat Saya selalu katakan pada saat Tuhan Yesus Usia dua belas tahun Dia sudah menghafal ayat Dia sudah menjadi ahli Di dalam pengertian akan firman Tuhan Dia pelajari kitab yang paling susah Yaitu imamat mungkin Mungkin kitab yang paling sulit Tetapi dengan kerinduan untuk mengenal Amin sudara Sudara katakan Aduh pak saya susah Kalau baca firman ngantung Tetapi kalau ada kerinduan yang besar Sudara Pasti bisa Amin Saya pun sekolah Alkitab belum tentu Saya senang baca firman Tuhan Pada satu saat sudara saya harus hadapi kitab imam Gimana jadi hamba Tuhan gak ngerti imamat Gimana hamba Tuhan kau gak ngerti Yesaya Bagaimana kau gak ngerti wahyu Ya mungkin saya gak bisa mengerti semuanya Paling minimal saya tahu Apa isinya sudara Amin Saat sudara dibukakan pikiran sudara dengan firman Tuhan Mengerti firman Tuhan Tuhan akan buka pelan-pelan Sudara akan melihat begitu kayanya Amin sudara Begitu kayanya Segala sesuatu yang sudara butuhkan Ada di dalam firman Tuhan Sudara firman adalah yang harpa yang terbesar Yang Tuhan berikan kepada diri kita Sudara mulai rindu Tuhan aku rindu Aku mau baca firman Maka sudara akan melihat Tuhan mulai bukakan Amin Hafal dulu Masmur 23 Hafal Masmur 91 Hafal ulangan 28 Hafal Roma 6 Hafal Roma 8 Sudara lama-lama Sudara apa yang terjadi sudara Ini pikiran sudara terbuka Tiba-tiba mata sudara menjadi terang Tiba-tiba sudara mengenal suara dia Manusia surgawi sudara menghafal firman Tuhan Matius Pasal 1 sampai 28 Gak pernah ke sekolah Alkitab Gak pernah diajarkan bagaimana dengan suara Tuhan Gak tahu namanya penginjilan Tetapi pada saat dia makan itu firman sudara Langsung suara Tuhan jelas katakan Sekarang engkau pergi ke desa situ kabarkan firman Sudara dia karena tahu ini suara Tuhan Kok dia bisa tahu ya Karena dia membaca firman Tuhan Sampai di sana kotba Orang pada duduk ini Ayo, ayo mulai, ayo Dia lihat di mana ya Gimana kotba ya Udah dah dua hafal itu aja Dah Matius 1 sampai 28 Dia baca dari pasal 1 sampai 2 Takut lupa dia ngomongnya Cepat mengitir Sementara selesai Orang bengong juga Kemudian banyak yang Di Jawa Tuhan Dan mereka Diberi kekuatan Lahir baru Sudara luar biasa Diberi tepuk tangan lagi Sudara Kalau kita rindu Mengenal Tuhan Kita pasti beri Diberi pengertian Kerinduan besar Saya yakin banget Kau sudara yang Di dalam bisnis Ada kontrak Yang sudara Tanda tangan 10 miliar kontrak Dikasih 10 miliar Tanda tangan Wah bahasa Apa namanya Pengacarakan susah Nanti ya kan Nggak ada koman Nggak ada titik Mungkin titiknya Udah panjang Nggak ada titik 10 miliar Sudara mau ngerti nggak Sudara mau ngerti nggak Pastilah Pasti cari pengacara Gimana nih Coba tolong bacanya Coba kasih saya pengertian 10 miliar Nih Gue kasih lu Gue petia Kenapa Kerinduan Nggak ngerti pun pasti Cari tahu untuk Mengerti Tapi firman Tuhan Aduh susah Susah Aduh gue pusing Kalau baca firman Tuhan Ya kan Sebab itu sudara Kita sungguh-sungguh Amin Membayar harga Menyangka Sama kita melihat Firman Tuhan Lukas 14 25 Terbaca Pada suatu kali Banyak orang Bertuyut-duyut Mengikuti Yesus Dalam perjalanannya Sambil berpaling Dia berkata Kepada mereka Jika seorang Datang kepada Kudang Dia tidak membenci Bapaknya Ibunya Istrinya Anak-anaknya Saudara-saudaranya Laki-laki Atau perempuan Bahkan nyawanya Sendiri Ia tidak dapat Menjadi Muridku Barang siapa Tidak memikul Salibnya Dan mengikut Aku Ia tidak dapat Menjadi Muridku Ya kan Jadi pada Banyak orang Yang ikut Tuhan Tidak-tiba Berpaling Mengatakan Dengan Barang siapa Tidak membenci Bukan berarti Suruh mereka Benci Berarti pada Saat Ada pilihan Untuk ikut Tuhan Atau mengikuti Tradisi keluarga Kita harus siap Menikuti Tuhan Pada saat Ada pertentangan Saudara Bahwa Checkbank Kita harus Dan kita Tahu Itu sesuatu Yang Tuhan tidak Berkenal Untuk kita pegang Hiu Berarti Kita Ada di Antara Tuhan Dan Ruang Mana Saudara Ini Yang Tuhan Ini Yang menjadi Bagus Sandungan Bagi kita Ini Yang menghamba Kita Tradisi Manusia Menjadikan Firman Tuhan Tidak berkuasa Gak bisa Dia katakan Lu mau ikut Gue Boleh Tapi kalau Tidak bisa Benci Bukan benci Tidak bisa Memilih Yang benar Dan bertahan Tidak layak Jadi muridku Itu Saya juga Dibuji Seperti itu Sebelum ketemu Ibu Saya pacaran Dengan orang Yang tidak Percaya Dia katakan Aduh aku Gak bisa Terima Jadi Hambat Tuhan Dia tahu Hambat Tuhan Pasti susah Aku Gak bisa Terima Saya Gak bisa Terima Masa Gak bisa Terima Sebasalah Cross Sayang 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 Tapi juga Sayang Tuhan Gimana Itu ya Begini Seperti naik perahu Ini mau ke kanan Tidik Lu gimana ya Semakin harian Akhirnya Cebur Iya kan Berdoa Puasa Saking rohani Tuhan Pasti bisa Merubah Situasi Doa puasa Rajin Sampai Kumpus Kepala sakit Sakit Doa puasa Orang itu memang Kalau udah Hati itu Kalau udah cinta Yang lain Bisa lah Pak Doa puasa Doa semalam Suntuk Sampai ngantuk Nantuk Doa semalam Suntuk Oh Bapak Demi cinta Bukan demi Tuhan Demi cinta Tuhan Tuhan Engkau lakukan Muzizat yang besar Supaya aku bisa Jadi Hidup bersama Happily Ever After Ternyata Tuhan Aku gak di dalam Buku dongeng itu Sudara makin doang Makin puasa Sudara Tau gak Muzizat benar terjadi Lebih jauh Hati yang Bercaba Amin Sudara Gak bisa Kalau Tuhan Bicara Amin Sudara Dia ada rencana Yang ini Nah ini kita selalu Diuji Selalu Makanya Tuhan Ngatakan apa Barang siapa Ayat 27 Tidak memikul salibnya Dan mengikul aku Ia tidak dapat Menjadi muridku Saya mau tanya Apa sih memikul salib Apa memikul salib Menyangkal Menyangkal Keinginan Kedahingan kita Menyangkal Planning kita Menyangkal Kesukaan Yang bukan Yang tidak Sesuai dengan Tuhan Bicara Setiap hari Kita pilih Menyangkal Nah apa yang terjadi Sudara ayat 20 Saya mau sampaikan hari ini Ada pasal Ayat 28 Lihat ya Ini penting Membayar Siap Membayar Harga Menyangkal diri Sebab Siapakah Di antara kamu Yang mau Kalau mau mendirikan Sebuah menara Tidak duduk Dulu Membuat Anggara Biayanya Kalau Kalau cukup Buangnya Untuk menyelesaikan Pekerjaan itu Ayat berikutnya Supaya Jika Ia sudah Meletakkan Dasarnya Dengan baik-baik Dan Ia Tidak dapat Menyelesaikannya Semua orang Yang melihatnya Mengejek dia Ayat berikutnya Sampai Berkata Sampai berkata Orang itu Mulai mendirikan Tetapi Ia tidak Sanggup Menyelesaikannya Ayat berikutnya Atau Raja Manaka Yang kalau Mau pergi Berperang Melawan Raja Lain Tidak Duduk Dahulu Untuk Mempertimbangkan Apakah Dengan 10.000 orang Yang sanggup Menghadapi Lawan Yang mendatanginya Dengan 20.000 orang Jikalau Tidak Dia akan Menirik Putusan Selama Musuh Itu Masih Jauh Untuk Menanyakan Syarat-syarat Perdamaian Dengan Demikian Pulalah Tiap-tiap Orang Di antara Kamu Yang tidak Melepaskan Dirinya Dari segala Miliknya Tidak dapat Menjadi Tuhan Ajarkan Sesuatu Sudah Pada Saat Kita Mendiri Rumah Berarti Kita Meletakkan Dasar Artinya Kita Lahir Baru Kita Sudah Terima Tuhan Sebagai Juru Selamat Ini Dasar Memang Bisa Dikerahkan Rauh Putus Memang Kita Dijama Suka Cita Tetapi Berikutnya Sudah Kita Harus Meletik Ikut Tuhan Ini Ada Harga Yang Harus Bilayah Rela Enggak Siap Enggak Karena Dia bilang Jangan Sampai Pada Saat Tengah Jalan Membangun Rumah Berarti Membangun Pelayanan Membangun Kehidupan Mengikuti Tuhan Pasti Ada tantangan Tengah Jalan Kita Tidak Membayar Tengah Jalan Kita Tidak Menjadi Saksi Tengah Jalan Kita Tidak Tekad Untuk Mengikut Tuhan Yesus Dikata Apa Di Ece Kita Tidak Ada Kesaksian Yang Mantap Sudah Dalam Kehidupan Banyak Tantangan Istri Saya Banyak Tantangan Sudah Tantangan Nggak Dikasih Ini Ditampang Nihidup Susah Sudah Saya Masih Ingat Lima Tahun Yang Lalu Masih Kita Suat Pada Sat Tadi Pagi Waktu Makan Roti Sudah Selet Kita Kita Ke Super Makan Lihat Yang Paling Murah Kita Beli Belinya Satu Botol Abis Baru Beli Air Minum Saya Tidak Sanggup Beli Aqua Sudah Dengar Itu Baru Lima Tahun Yang Lalu Tidak Lalu Lama Pakai Air Untuk Apa Filter Taruh Di Botol Kenapa Menghadapi Sulit Seperti Disitu Sudah Ada Sukanya Ada Sulitnya Tetapi Apakah Kita Mau Terus Menikuti Tuhan Amin Tanpa Kesulitan Kita Tidak Mengerti Apa Artinya Komitmen Tidak Tau Hubungan Suami Istri Ada Sulitnya Ada Perbedaannya Hubungan Antara Satu Yang Ada Sulit Tetapi Itu Semua Membuat Kita Dewasa Amin It's Easy To Give up But It's Not Easy To Continue Sama Mudah Sekali Kita Give up Give up Itu Gampang Anak Kecil Bisa Tapi Untuk Mengikut Tuhan Memperhitungkan Segalanya Tuhan Katakan Kalau Kita Masih Belum Siap Memberikan Keseluruhan Kita Kepada Tuhan Kita Masih Belum Siap Menjadi Murid Susah Pengikut Tidak Susah Tetapi Murid Butuh Harga Yang Iba Namun Sudara Murid Itu Besar Amin Sudara Murid Itulah Yang Mendapat Berkat Yang Besar Coba Kita Lihat Kemudian Sudara Lihat Berjuang Berjuang Sampai Akhirnya Tiap Tiap Orang Lihat Berperang Juga Sama Kenapa Berperang Karena Dalam Kehidupan Kekristian Satu Membangun Rumah Tuhan Beri Upamaan Membangun Rumah Dalam Kehidupan Kita Kemudian Diberikan Peperangan Betul Kan Peperangan Roh Roh Apakah Kita Sanggup Kita Terus Berjual Karena Kita Punya Kenapa Ini Begandangan Daging Sudara Roh 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 Di Dalam Hidup Kita Ini Kita Berperan Terus Ketekanan Dari Roh 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 Kesulitan Seperti kita Dicilacar Sudara Lampu Mati Hidup Mati Hidup Mati Hidup Sudara 6-7 Kali Gak Ada AC Panas Sudara Saya Jadi Sehat Sehari Klingat Tiga Kali Pertama Pujian Pujiannya Hai Pesat Saya Juga Kamu Kala Basah Pagi Basah Doa Basah Basah Kuyuk Sudara Tanya Saya Siapkan Bagi Malam Pikirnya Adam Mati Laku Lagi Tuhan Aku Sudah Menderita Coba Tanya Mereka Keringat Lagi Doa Tapi Sembuh Terjadi Haleluyah Keringat Lagi Terus Makan Nasi Ayam Selama Tiga Hari Nasi Ayam Sudara Itulah Amin Sudara Tapi Suka Cita Besar Orang Disembuhkan Seketika Telinga Disembuhkan Sakit Kapur Disembuhkan Amin Sudara Anak Yang satu Dimana Sudara Putet Itu Backup Singer Ingat Putet Karena Pagi Enggak Nafsu Makan Itu Nggak usah Whitening Lagi Nggak usah Whitening Nggak usah Putet Pak Tolong Doakan Nafsu Makan Doa Diatubah Haleluyah Amin Besok Pagi Saya dapat Laporan Pak Pagi Udah Makan Terus Haleluyah Sampai Nggak Bisa Makan Disini Oh Bukan Kalau Disini Sampai Biket Tolong Biket Supaya Nggak Makan Banyak Disini Doanya Lain Sama Situ Amin Sampai Balik Kita Melihat Sudara Peperangan Peperangan Itu Susah Saya Pernah Mengalami Susah Peperangan Itu Berat Dan Tertindas Terus Pada Mulanya Saya Kalah Terus Dengar Baik Lebih Dari 10 Tahun Saya Tidak Menang Dalam Peperangan Waham Sudara Tau 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 Tunggu Kepada Tuhan Meskipun Sudah Melayani Tuhan Tapi Hidup Belum Full Komitmen Kita Tidak Akan Melihat Kemenangan Yang Tuhan Janjikan Kepada Kita Pada Saat Dimana Berapa Tau Kita Mulai Komit Tuhan Apa Saja Saya Mau Bayar Apa Saja Dimana Saja Kau Pimpin Saya Mau Pergi Saya Melayani Saya Tidak Peduli Sudara Setelah Sikap Sikap Berubah Terobosan Terjadi Haleluya Sikap Harus Berubah Apa Sikap Amin Sudara Doa Tidak Mengeluh Tidak Marah Marah Bersyukur Terus Gak Lama Terobosan Keti Hati Haleluya Saya Mau Sudara Belajar Kalau Kita Mengalami Suatu Kesulitan Tantangan Dalam Hidup Itu Ada Tujuan Tuhan Yang Luar Biasa Dalam Hidup Sudara Amin Dengar Tantangan Lebih Besar Terobosan Lebih Besar Berkat Lebih Besar Haleluya Sudara Mana Tidak Peran Bisa Dapat Menang Bisa Dapat Sesuatu Tanpa Peranan Ada Gak Berantem Dulu Baru Bisa Teritorial Tema Peran Dulu Kita Sama Sudara Sudara Mau Menang Sudara Mau Lihat Tuhan Berkati Tabah Sudara Di dalam GEL Saya Katakan Kalau Kita Mau Lihat Terobosan Kita Jangan Cepat Tersinggung Iblis Baling Gampang Orang Tersinggung Kalau Tersinggung Udah Tidak Bertunggu Bagaimana Bertunggu Kalau Kita Tersinggung Datang Tersinggung Kiri Tersinggung Nyanyi Tersinggung Memakan Tersinggung Udah Sedikit Tegur Lagi Lagi Tegur Nyanyi Tegur Tunggu Sudara Teguran Dapat Itulah Suatu Pemuridan Kita Simak Terakhir Yang Lihat Satu Hal Lihat Ayat 34 Kenapa Tuhan Yesus Tiba Tiba Kata Garam Memang Baik Tetapi Jika Garam Juga Menjadi Tawar Dengan Apakah Diasingkan Lihat 35 Tidak Ada Lagi Gunanya Baik Untuk Ladang Maupun Untuk Pupuk Orang Membuatnya Saja Siapa Mempunyai Telinga Untuk Mendengar Hendak Lagi Yang Mendengar Murid Tuhan Yesus Merupakan Garam Di Dunia Kenapa Garam Karena Secara Rohani Dengan Baik Dunia Ini Busuk Karena Dosa Dengar Busuk Karena Dosa Dunia Ini Sejak 6000 Tahun Yang Lalu Sudara Dengan Baik Itu Bukan Menjadi Baik Tetapi Membusuk Kalau Buka Tuhan Intervensi Memilih Umatnya Mulai Dari Abraham Isaac Yaakud Umat Israel Kemudian Kerajaan Tuhan Yesus Dunia Ini Sudah Hancur 2000 Tahun Yang Lalu Mungkin 3000 Tahun Yang Lalu Mungkin Nggak Sampai 1000 Tahun Dunia Ini Hancur Seperti Jamannya Nuh Karena Dosa Melipah Lipah Kalau Dosa Sudah Melipah Penghakiman Tuhan Akan Turun Gak Bisa Bertahan 6000 Tahun Iblis Datang Untuk Mencuri Membunuh Membinasakan Untuk Membinasakan Tidak Perlu Lama Lama Membangun Lama Membinasakan Cepat Nah Apa yang Tuhan Lakukan Generasi Demi Generasi Adalah Memilih Umatnya Sudah Dengar Baik-baik Memilih Umatnya Memberdiri Menjadi Garam Kenapa Garam Memperlahankan Atau Memperhenti Korok Korosion Yang Usuknya Itu Berhenti Sudah Kalau ada Daging Yang Udah Mau Usuk Kalau Ikan Ikan Asin Kenapa Dijadikan Ikan Asin Bertahan Enggak Usah Siapkan Ikan Asin Taruh Apa Garam Ikan Asin Enggak Asin Enggak Yang Mau Makan Telur Asin Telur Biasa Sebentar Telur Asin 10 tahun Mungkin Enggak Asin Enak Ya Enggak Tahu Udah 10 tahun Makan Telur Asin Tuhan 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 Katakan Garam Baik Asin Itu Adalah Garam Itu Cerita Tentang Kekudusan Bisa Katakan Pada Saat Kita Menguduskan Diri Kita Kita Jadi Asin Waktu Kita Asin Yang Sekitar Kita Mau Berdosa Segen Karena Dia Kena Garam Kita Karena Semua Yang Ada Di Saat Kita Itu Borokan Karena Dosa Kusta Pada Saat Kita Yang Asin Ada Di Tengah Tengah Borok Itu Akan Tidak Melebar Meluas Amin Tuhan Katakan Garam Memang Baik Tapi Kalau Kamu Tidak Menguduskan Dirimu Fungsi Garam Tidak Lagi Ada Artinya Malah Hadimantius Dikatakan Dibuang 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 Kekristenan Tanpa Kekudusan Sama Juga Sampah Saya Tahu Keras Kekristenan Tanpa Kekudusan Tidak Dianggap Kekristenan Tanpa Prinsip Rohani Tidak Ada Dampak Dalam Hidup Kekristenan Yang Ada Dampak Adalah Kristen Yang Menguduskan Diri Mereka Dan Melihat Kuasa Tuhan Dinyatakan Itu Panggilan Kita Itu Sebabnya Tuhan Katakan Garam Baik Tapi Jangan Sampai Hilang Keasit Sebab Kalau Hilang Dengan Apakah Dia Diasitkan Kecuali Dibuang Sudah Pada Saat Jim Baker Seorang Hamba Tuhan Di Amerika Yang Paling Dasyat Dipakai Tuhan Luar Biasa Dia Mempunyai Heritage USA Penyapa Layar Televangelist Berarti Evangelist Penicil Di TV Pada saat Itu Luar Biasa Sudara Diberkati Luar Biasa Menjadi Satu Icon Di kalangan Kristen Pada saat Dia Jatuh Dalam Perjinaman Sudah Apa yang terjadi Diremehkan Waktu Masuk Penjara Dia Tulis Buku I Was Wrong Saya Baca Bukunya Dia Sudah Bertobat Dia Kadang Begitu Malunya Yang Selama Ini Disanjung Dieluk Elukan Jim Cimpe Ke Luar Biasa Pada saat Ketawan Hakim Itu Yang Dunia Sudah Menjatuhkan Hukum Yang Paling Berat Di Atas Yang Dikatakan Sebenarnya Karena Dia Adalah Figur Dia Adalah Figur Kekristianan Sehingga Pada saat Dia Jatuh Dikasih Contoh Diberikan Hukuman Yang Paling Berat Sudah Dia Jatuh Waktu Dia Penjara Ditelanjalkan Semuanya Diperiksa Apakah Simpan Ini Periksa Dia Memalukan Dia Pada Saat Dia Hilang Keasinan Kita Tidak Lagi Dianggap Oleh Dunia Oleh Sebab Itu Sudara Makanya Dalam Pemulitan Ini Penting Sekali Supaya Kita Selalu Menghitung Harga Sejauh Mana Kita Mau Berikan Tuhan Mau Kalau Kita Belum Siap Kita Perhitung Kita Siapkan Diri Kita Kita Renungkan Firman Tuhan Apakah Kita Mau Jadi Murid Tuhan Semuanya Itu Mahal Keselamatan Cuma Cuma Betul Keselamatan Cuma Cuma Di luar Keselamatan Adalah Harga Yang Mahal Dengar Sudara Banyak Dari Kita Selalu Menganggap Hal Surgawi Rohani Murah Gak Ada Yang Murah Gak Ada Yang Murah Kita Selalu Katakan Yang Terakhir Lalu Kita Berikan Kepada Tuhan Yang Murah Makanya Kita Tidak Bisa Dapat Berkah Karena Rohani Hargan Yang Mahal Amin Sudara Amin Mahal Tanya Betty Hil Bagaimana Dapat Kurapan Begitu Dasyat Menyembuhkan Orang Sudara Dia Doa Kuasa Lihat Fotonya Hampir Kurus Tiap Hari Doa Berjanjian Tanya Renhat Bongke Bagaimana Dia Sekali Kotbah Satu Juta Orang Lahir Baru Mujizat Dia Dasyat Dia Kata Aku Doa Kuasa Berjanjian Di Hadapan Tuhan Kita Mau Berkat Rohani Saya Mau Katakan Siap Siap Semuanya Tidak Murah Sudara Mau Lihat Berkat Tuhan Melimpa Di Atas Anak Sudara Murah Pada Saat Tuhan Panggil Abraham Ikut Aku Pertama Kali Dia Tolak Tetapi Akhirnya Dia Ikut Sudara Dia Tinggalkan Sistem Kota Ur Itu Adalah Kota Yang Maju Yang Canggih Tuhan Tuhan Tidak Tinggalkan Ikut Aku Dia Tidak Tahu Kemana Tetapi Setelah Itu Dia Menjadi Hamba Tuhan Yang Melihat Kuasa Kemuliaan Tuhan Amin Dia Yang Disebut Teman Kawannya Tuhan Waktu Dikiri Tiga Malaikan Untuk Menghancurkan Sodom Dan Gomorrah Tuhan Katakan Bagaimana Aku Tidak Bisa Memberitahu Kepada Kawanku Abraham Turun Dikasih Tahu Abraham Tuhan Menghancurkan Sodom Dan Gomorrah Langsung Dia Berlutut Dan Berdoa Tapi Sudara Rahasia Itu Sebelum Dunia Tahu Dia Beritahukan Kepada Abraham Amin Demikian Kereja Yang Kudus Sebelum Apa Yang Terjadi Di Dunia Tuhan Beritahukan Siap Siap Karena Aku Ada Di Melindungi Engkau Amin Karena Engkau Ada Dalam Pelindungan Luar Biasa Orang Yang Ikut Tuhan Luar Biasa Amin Amin Jangan Tanggung Tanggung Amin Ada Ada Orang Makan Tanggung Tanggung Engkak Makan Turun Enak 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 Makan Sebiji Satu Cukup Ya Pak Kok Cuma Satu Cukup Cukup Enak Satu Ya Baru Makan Belum Sampai Ke Perut Nih Sampai Disini Do Mau Mau Enggak Gak Kita Ikut Tuhan Jangan Ikut Dikit Dikit 50 tahun Gak Gini 50 tahun Jangan Melangkah Amin Sudara Mau Ikut Tuhan Dengan Segenap Hati Amin Aleluya Amin Tuhan Ikut Tanggalkan Kedagingan Amin Sudara Mati Hanya pada saat Kita Mati Roh Membangkitkan Kita Dari Atta Orang Mati Haleluya Sampai Sampai 1 2 3 6